Paru-paru merupakan salah satu organ penting dalam tubuh. Organ pada sistem pernafasan ini berhubungan langsung dengan peredaran darah. Oleh karena itu, masalah pada paru-paru dapat berujung pada masalah besar dalam sistem metabolisme tubuh. Anda patut waspada terhadap beberapa tanda dan gejala yang muncul karena masalah pada paru-paru, baik ringan atau berat. Penting untuk memperhatikan tanda dan gejala ini karena bisa jadi merupakan awal untuk penyakit paru-paru seperti COPD, asma, atau bahkan kanker paru. Mengetahui tanda ini dapat membantu mempercepat pengobatan sebelum penyakit semakin parah. Berikut ini tanda dan gejala paru-paru Anda bermasalah. Pertama, batuk rodis. Dikutip dari American Lung Association, batuk yang tergolong kronis merupakan batuk yang tak berhenti selama satu bulan atau lebih. Ini merupakan gejala awal yang memberitahu bahwa terdapat masalah di dalam sistem pernafasan. Gejala semakin terlihat jelas jika batuk kronis ini disertai dahak, darah, atau demam. Kedua, sesak nafas. Perhatikan nafas Anda saat setelah beraktifitas. Sesak nafas yang ditandai dengan nafas pendek, tersengal-sengal, atau sulit bernafas, usai beraktifitas yang tidak terlampau berat, merupakan salah satu pertanda masalah dalam sistem pernafasan. Paru-paru yang bermasalah dapat membuat Anda kesulitan bernafas, bahkan saat tidak melakukan kegiatan yang berat. Sulit bernafas ini terjadi karena sistem pernafasan tak menerima oksigen cukup. Tiga, berdahak. Dahak diproduksi oleh saluran udara sebagai bentuk pertahanan tubuh terhadap infeksi atau iritasi. Jika produksi lendir ini tak kunjung henti, bisa jadi terdapat infeksi pada paru-paru atau sistem pernafasan. Keempat, nafas berbunyi Nafas yang berbunyi sering juga dikenal dengan istilah mengi. Dikutip dari prevention, saat nafas sudah mulai mengeluarkan bunyi, artinya terdapat sesuatu yang membuat saluran udara terhalang atau menyempit. Masalah yang muncul dapat berupa asma atau juga emphysema. Kelima, batuk darah. Darah yang keluar lewat batuk merupakan sinyal darurat adanya masalah pada paru-paru atau saluran pernafasan bagian atas. Batuk darah juga bisa merupakan tanda adanya infeksi atau peradangan di dalam organ sistem pernafasan. Keenam, nyeri dada kronis. Nyeri dada yang tidak diketahui penyebabnya dan berlangsung selama satu bulan atau lebih merupakan gejala signifikan adanya masalah pada organ di balik dada. Nyeri ini biasanya timbul karena peradangan yang mengiritasi lapisan dalam dada. Jika Anda memiliki satu atau lebih dari tanda-tanda masalah pada paru-paru, segera hubungi dokter atau layanan kesehatan terdekat sebelum keadaan semakin parah. Terima kasih telah menonton!